Intro Shalom Ya kita ketemu kembali Bersama saya Ari Tam Tomo Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita rendungan pagi Kembali di pagi ini Tujuh kereta kita sandarkan Biar tak lelah mengangkut vanila Sebelum firman kita sampaikan Mari sejenak tundukkan kepala Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur atas kasih Tuhan Di hari ini Berkat penyertaan Tuhan Melingkupi di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami akan belajar sedikit firmanmu Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Doa kami naikkan Amin Ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian Temanya adalah Tetap semangat Sekali lagi Tetap semangat Diambil di dalam Amsal 18 ayat 14 Orang yang bersemangat dapat menanggung Penderitaannya Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah Kemudian dilanjutkan Yesaya 40 ayat 29 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian Hari ini Banyak sekali Orang yang merasa Dirinya gagal Merasa dirinya Lemah Merasa dirinya bodoh Merasa dirinya Tidak berdaya Namun Karena mereka Tidak memiliki semangat Tidak ada yang menopang Di dalam menjalani hidup ini Bapak Ibu dan Saudara yang Diberkati Tuhan Maupun kami sendiri Secara pribadi yang diberkati Tuhan Sedikit saja kita mengalami masalah Mengalami problem Mengalami kesulitan Kita langsung mengeluh Males Mangkel Malahan ada yang putus asa Ataupun mungkin Bapak Ibu dan Saudara Saat kita Ketemu teman Seringkali teman itu Kadang-kadang mengeluh Kepada kita Bia ya Aku lorok Ramari-mari Bagaimana ya Ekonomi ku kok Semakin sulit Seperti ini Bagaimana ya Anak-anakku Seringkali itu Kita dengar Dari mereka Seringkali mengeluh Kepada kita Kalau kita garisbawahi Hanya ada satu Mereka tidak bersemangat saja Di dalam menjalani hidup Seperti di Amsal 18-14 Dikatakan Orang yang bersemangat dapat Menanggung penderitaannya Jadi kalau kita semangat Pasti Penderitaan Kesusahan Bisa kita lalui Ada siapa Ada Tuhan yang menopang kita Ada Tuhan yang menolong kita Ada Tuhan yang memberi kekuatan pada kita Bukan yang lain Seberat apapun tantangan yang dihadapi Janganlah Kita sampai Kehilangan Semangat Mengapa? Karena kita punya Tuhan Tadi sudah saya sampaikan di depan Yang tidak pernah meninggalkan kita Sedetikpun Bapak, Ibu Dan Saudara sekalian Dia yang memberi semangat Dia yang memberi kekuatan Dia yang menolong kita Banyak orang putus asa Mereka bunuh diri Mereka sepertinya tidak ada harapan Kita umat Kristiani Kita tidak kenal itu Karena kita Punya Tuhan Yang menolong kita Kita Punya Tuhan Yang memberi kekuatan pada kita Kita punya Tuhan Yang menambah semangat Bagi kita Bapak, Ibu Dan Saudara sekalian Contoh Kaleb Saat dia berusia Empat puluh tahun Diputus Musa Untuk mengintai Tanah Kanaan Dan ia terus memegang teguh Apa yang Musa katakan Sesungguhnya Tanah yang diinjak oleh kakimu itu Akan menjadi milik Pusakamu Dan anak-anakmu Sampai selama-lamanya Sebab engkau Tetap mengikut Tuhan Alahku Dengan sepenuh hati Dua ikut Tuhan Dengan sepenuh hati Apapun masalahnya Apapun problemnya Saat Kaleb Sudah diatas Delapan puluhan tahun Dia tetap memiliki Semangat untuk hidup Sekalipun sudah tua Bapak, Ibu Kaleb tetap semangat Dalam menjalani kehidupan Karena Ia Senantiasa mengarahkan Pandangannya Kepada Tuhan Melalui Janji-janji Tuhan Janji Tuhan adalah Janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan Dalam dapur Peleburan Di tanah Dalam Masmur 12 ayat 7 Itu yang memberi kekuatan Bagi kita semua Orang yang memegang Dan mengimani janji Tuhan Dalam hidupnya Takkan mudah Mengeluh Dan berputus asa Ia akan terus bersemangat Sampai janji Tuhan Tergenapi Di dalam hidupnya Tetap semangat Bersama Tuhan Walau kondisi Kadang Tidak Baik-baik saja Tuhan Memberkati Kita semua Bapak, Ibu Dan saudara sekalian Tadi saya buka dengan pantun Saya tutup dengan pantun Warnanya putih Si biribiri Dijual Untuk diambil Bulunya Firman ini Kami akhiri Terima kasih Atas Perhatiannya Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Atas firmanmu Di hari ini Menguatkan kami Melalui semangat Yang harus kami lakukan Bersama Tuhan Untuk mengarungi Kehidupan ini Kehidupan yang Semakin hari Semakin berat Kehidupan Semakin hari Semakin kadang-kadang Kita di luar Kemampuan kita Tetapi kita punya Tuhan Kita masih bisa tersenyum Karena Tuhan menolong Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Doa kami naikkan Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton